Intro Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus Marilah kita mulai persentuhan doa kita pada sore hari ini Dengan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian Sekalang puji syukur hanya bagimu Tuhan Intro Sekalang puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dihujan Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur dan berterima kasih Wadamu pada sore hari ini kami boleh bersama-sama Untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan Mari kau urapi kami dengan kuasa rumia kudus Sehingga firmanmu boleh menjadi pedoman dalam hidupan kami Sehingga kami juga diberikan kuasa kudus Sehingga kami selantiasa boleh mengerti apa menjadi maksud firman Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Masmur pasalnya yang keseratus Demikian bunyi firman Tuhan Sekali lagi Masmur pasalnya yang keseratus Ayat satu sampai ayatnya yang kelima Demikian bunyi firman Tuhan Pujilah Allah dalam baiknya Masmur untuk korban syukur Bersorak-sorailah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan dengan suka kita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya dialah kita Umatnya dan kawan domba kegembalaannya Masuklah melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya Untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap Turun dan murung Berbagilah setiap kita Yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan di dalam kehidupan Sehari-hari Amin Bapak Ibu yang terkasih Dalam nama Tuhan Kristus Firman Tuhan pada sore hari ini Yang terambil dari Masuk Pasar 100 Ini mengajak kita Untuk belajar Bagaimana kita beribadah Kepada Tuhan Mengapa kita harus bersorak-sorai Beribadah kepada Tuhan Dan menaikkan syukur kita Kepada Tuhan Dengan penuh Sukacita di hadapan Tuhan Nah Bapak Ibu yang terkasih Ada dua Masalah Di dalam Masmur Pasar 100 ini Yang pertama adalah Beribadah dengan sukacita Mengapa kita harus beribadah Dengan sukacita Di hadapan Tuhan Terus masalah yang kedua adalah Bersyukur kepada Tuhan Kenapa kita harus bersyukur Kepada Tuhan Nah ini yang harus kita cari alasannya Kenapa kita harus beribadah Kenapa kita harus bersyukur Nah Bapak Ibu yang terkasih Dalam nama Tuhan Kristus Pemasmur ini mempunyai pengalaman yang baik Tentang beribadah kepada Tuhan Tentang bersyukur kepada Tuhan Sehingga di dalam masmur ini Dapat diungkapkan Alasan-alasan mengapa Dia harus beribadah kepada Tuhan Dan ini juga menjadi satu alasan bagi kita Mengapa kita beribadah dengan sukacita Di hadapan Tuhan Setidak-tidaknya ada empat hal Yang membuat kita beribadah kepada Tuhan Yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan Yang pertama Itu karena Kita dijadikan olehnya Artinya bahwa Kita adalah kitaan Tuhan Kita dibentuk oleh Tuhan Kita adalah dijadikan oleh Tuhan Sehingga tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak beribadah kepada Tuhan Nah ini alasan pertama Alasan yang kedua Juga ada di dalam masmur ini Dikatakan bahwa Umat kegembalaannya Nah disini juga menunjukkan bahwa Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan Dan bersyukur kepada Tuhan Karena kita adalah umat kegembalaannya Kita adalah umat yang dilindungi oleh Tuhan Dipelihara oleh Tuhan Dan juga diperhatikan oleh Tuhan Dan juga setiap hari Dipelihara oleh Tuhan Ada dua alasan ini Dan alasan selanjutnya adalah Tuhan baik Dalam kasih setianya kepada kita Ayat yang kelima Disitu kita bisa melihat Bahwa kasih setia Tuhan itu Baik di dalam kehidupan kita Sebagai umatnya Artinya bahwa Kasih setia Tuhan itu Selalu memperhatikan kehidupan kita Dalam keadaan Suka Maupun duka Di dalam kehidupan kita Dalam keadaan ringan Atau berat Dalam keadaan senang Ataupun dalam keadaan susah Kasih setia Tuhan Terus menyertai Di dalam kehidupan kita Itu bukti Bahwa Kita harus beribadah kepada Tuhan Karena kasih setianya Nyata di tengah-tengah kehidupan kita Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan Dengan penuh sukacita Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan Dengan penuh sukacita Karena kasih setianya Terus Turun Temurun Artinya apa Kasih setia Tuhan Di dalam kehidupan kita Tidak pernah Berkesudahan Artinya bahwa Berlaku juga Dengan keturunan kita Dengan generasi-generasi penerus kita Setelah kita nantinya Artinya Bahwa terus menerus Bahwa kasih setia Tuhan Tidak akan pernah habis Di tengah-tengah kehidupan Umat Dan kebalaannya Nah Bapak Ibu yang terkasih Dalam nama Tuhan Kristus Ini adalah alasan Kenapa kita harus beribadah Kepada Tuhan Kenapa kita harus bersyukur Kepada Tuhan Dengan penuh sukacita Dengan penuh Sorak-sorai Kepada Tuhan Nah Pemasmur ini Memberikan Suatu hal yang baik Kepada kita Karena dia mempunyai Pengalaman yang baik Dengan Tuhan Nah Kita juga punya Pengalaman yang baik Dengan Tuhan Dimana Kasih setia Tuhan Terus ada Di tengah-tengah kehidupan kita Siang Dan malam Nah Ini Yang menjadi dasar Kehidupan kita Pada sore hari ini Tuhan Memberengkati Mari kita Berdoa Bapak kami bersyukur Untuk firmanmu Pada sore hari ini Kiranya firman Tuhan Yang Sedikit ini Boleh menjadi dasar Dan juga Boleh menjadi pedoman Dalam hidup kami Dan juga Boleh menjadi Landasan Di dalam Setiap doa-doa kami Di hadapan Tuhan Karena kami tahu Engkau adalah Pribadi yang setia Kepada kami Pribadi yang Senantiasa Terus kami puja Kami agungkan Karena engkau setia Dengan umat Kegembalaan Terima kasih ya Tuhan Pada sore hari ini Kami menutup Persekutuan kami Firman Tuhan Pada sore hari ini Hanya di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Amin Bapak Ibu yang terkasih Kita akan Masuki dalam Doa Sapaat Pada saat ini Yang pertama Kita akan berdoa Untuk pelayanan Gereja Baik pelayanan Pengembalaan Di gereja Pusat Maupun POSPI Maupun pelayanan Yang Di bidang Pendidikan Kita akan Mendoakan Terus yang kedua Kita akan berdoa Untuk kegiatan Bulan Desember Termasuk Natal Kita akan Doakan Apa yang harus Kita lakukan Apa yang harus Dikerjakan Kita Serahkan Kepada Tuhan Yang ketiga Kita berdoa Untuk bangsa Dan negara Biarlah Tuhan Akan senantiasa Memberkati Bangsa kita Dengan situasinya Pada saat ini Yang keempat Kita berdoa Untuk jemaat Kita berdoa Untuk kesehatan Untuk pekerjaan Yang keempat Kita akan berdoa Dan yang kelima Kita akan berdoa Untuk program 2021 Untuk gereja kita Kita mungkin Belum punya rencana Atau Belum punya gambaran Apa yang harus dilakukan Tetapi Kita serahkan Kepada Tuhan Biar Tuhan Memberikan Satu inspirasi Kepada kita Sehingga kita dapat Melakukan hal yang terbaik Di tengah-tengah Situasi yang Terjadi Pada saat ini Di tahun 2021 Ini Mari kita Berdoa Bapak di syurga Sekolah Bapak di syurga Bapak di syurga Dalam syurga Inilah doa kami Kami juga berdoa Pada saat ini Ya Tuhan Secara khusus Untuk Bulan Desember Yang sebentar lagi Kami akan Lalui bersama Kiranya Tuhan Juga akan Memberkati Kegiatan Kegiatan kami Pada bulan Desember Untuk Memperingati Natal Kami juga Menyerahkan Kedalam tangan Kuasa Tuhan Biarlah Tuhan Akan memberikan Waktu-waktu Yang terbaik Tuhan memberikan Situasi yang terbaik Sehingga Biarlah Dengan situasi ini Kami boleh Memperingati Natal Dengan sederhana Dan kami Tidak kehilangan Makna Natal Dan kami boleh Merasakan Bagaimana Kasih setia Tuhan Senantiasa Dinyatakan Di dalam Kehidupan Jemaah Tuhan Yang ada Terima kasih ya Bapak Berkati Gereja-gereja Tuhan yang memperingati Natal Berkati gereja kami Berkati Jemaat Semuanya yang ada Berkati setiap program Yang kami Rencanakan ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Pada saat Surah hari ini Untuk bangsa kami Inilahnya Tuhan Senantiasa Memberkati Kami berdoa Untuk situasi Yang terjadi Pada saat ini ya Tuhan Engkau mengerti Apa yang terjadi Gejolak-gejolak Yang terjadi Di tengah-tengah Bangsa kami Oleh karena Kami serahkan Kedalam tangan Kuasa Tuhan Setiap pemimpin yang ada Setiap aparat Pemerintahan yang ada Sehingga mereka Dengan bijaksana Boleh mengambil Tindakan-tindakan Yang baik Untuk Menertibkan Bangsa ini Dengan baik Untuk menjadi Masa depan Yang lebih baik Terima kasih Semuanya Tuhan Terima kasih Terima kasih Secara khusus Boleh diberi Diberi hikmat Aleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih